Halo bos, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Aleh bos Kesempatan pada siang hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 27 bulan September tahun 2022 Aktivitas pada siang hari ini ya atau sore hari ini sekitar ini jam 2 berarti sudah sore ya Disini aktivitasnya yaitu melakukan pelubangan selang irigasi ya Yang dari 3 in ke 3 perempat jadi kita memberi lubang selang yang ke arah bedengan ya Bisa kita lihat ini sudah ada teman-teman kita yang sudah menunggu Dan disini air yang digunakan yaitu air rawa ya dari ujung sebelah sana Yang masih banyak sih ya Nah disini bisa kita lihat Ini selang ini kayaknya selang second ini bos ya Second apa baru ini? Second ya Jadi yang digunakan yaitu Alat yang digunakan yaitu jari-jari sepeda bos ya Jari-jari sepeda disini bisa kita lihat yang ada geratnya ini yang kita gunakan ya Agar ada kriwilnya Ya ini Ini ada kriwilnya Ini mas Caranya kita nyoblos yaitu di lurusan lubang yang akan kita tanami nanti ya Ini sebagai contoh Cara bikin lubang ini harus ditekan seperti ini ya Setelah ditekan baru kita coblos arahnya samping ke sana Dan hasilnya akan mengalir seperti ini Itu ya Dan kita lakukan sampai selesai bos ya Ini ada semayan yang kemarin nyemainya belakangan itu ya Yang nyemainya di tray gagal Karena masih kecil belum dilakukan pengepalan Dan selang induk tadi ada di sebelah sana Terus ujungnya ada di sebelah sana Ini ujungnya selang Itu kita tutup ya Kita tutup atau kita ikat Contohnya ada kemarin ada di video sebelumnya ya Bunyi Nah kita lakukan sampai selesai caranya seperti itu ya Boleh menggunakan kawat payung yang dalam itu Alatnya bisa juga menggunakan pancing Dan ini menggunakan jari-jari sepeda ya Jelas ya Kita tekan biar melendung Terus kita coblos samping Maka dia akan mengalir seperti ini Semua ya Ini maksimal Lubangnya memang kalau besar kayak gitu Nanti kalau ada lumut-lumut Dia langsung bablas gitu bos ya Dan itu cara nyoblos menggunakan Kenapa harus menggunakan jari-jari sepeda Yang dicari ya Ulirnya itu tadi bos ya Ketika ditarik Biar ngretel bahasa jawanya itu ya Seperti itu Dan ini pengepalan Kemaren sama hari ini Bisa kita lihat ya Ini ditutupin Plastik dalemannya Plastik bening Ini Plastik bening Terus atasnya dikasih paranet Ya Plastik bening ini menjaga Biar tidak kena air hujan Kalau ketika turun hujan Dan ini Pengepalanya yang sudah selesai ya Kita lihat layu Nah kenapa Dilakukan pengepalan Tidak langsung ditanam Langsung bos ya Meskipun ada air Karena begini Menanam itu kan Kita Dimulsa Ketika kita cabut Dari persemayan Langsung kita tanam Kalau enggak musim hujan Atau cuacanya panas Terik banget Takutnya nanti dia langsung layu Dan ketika layu Daun itu Nempel mulsa Maka dia akan kering Patah Dan itu Resikonya Angka kematiannya lebih besar Karena kalau kita Habis nanam Terus kita merawat Seluas lahan Tiga perempat hektare Untuk menyiram Atau untuk Ngasih blombong Atau apalah Itu kalau kita Merawat Dengan luasan Tiga perempat hektare Dengan Merawat yang Cuma satu bedeng Seperti ini Itu kan mudah Kita merawat Yang dalam satu bedeng Seperti ini Nah Kalau kita Cabut dari persemayan Ya Setelah kita cabut Kita kepal Ini dia tetap akan Stres ya Tapi stresnya itu kan Dalam satu tempat Ya Stresnya Dalam satu tempat Jadi kita merawatnya itu Lebih mudah gitu loh ya Merawatnya lebih mudah Lebih mudah Merawat dalam Satu bedeng Ya Stresnya tanaman itu Ketimbang merawat Stresnya di luas lahan Tiga perempat hektare ini Makanya Kita bikin kepalan Nah nanti ini ketika Lima sampai Tujuh hari Nanti Sudah ketika dia Keluar Akar-akar halus Di Kepalan itu Ya Kita baru tanam ke lahan Nah disitu nanti dia Insya Allah langsung hidup bos ya Karena proses stresnya bibit tadi itu Sudah dipengepalan disini duluan ya Stresnya udah disini duluan Ketika kita tanam di lahan Mau cuaca mendung Ya Alhamdulillah Kalau cuaca panas Dia stresnya udah disini duluan Jadi disitu langsung hidup ya Dia itu Enggak Enggak Loyo Enggak langsung nempel Mursa Terus kering Karena Daunnya itu Atau pupusnya nempel Plastik Mursa Gitu ya Tujuannya pengepalan itu Seperti itu Jadi kita menghemat Tenaga Disamping itu juga Mengurangi Angka kematian Dari tanaman Yang akan kita tanam nanti Jelas ya Tujuannya seperti itu Makanya dikepal-kepal Lebih efisien Nah ini Ini bagian sebelah kiri Ini tadi Pagi udah dilakukan Pelubangan ya Selang irigasinya Dan sekarang Dan sekarang Bagian sebelah sini Dan ini Ngocori ini Bos ya Itu Kita Bawa Berapa bedeng ya Nah ini Bawa 8 bedeng ya Kalau mesin Satu Langsung bawa Semua kan Gak kuat Jadi Jadi Lebih maksimal Kalau kita Cuman bawa 8 bedeng Kalau untuk Pelubangan ini Pokoknya kita atur Yang penting Dia tidak terlalu keras Dan tidak Pecah Gitu ya Takutnya nanti Kalau Lubangnya Cuman bawa 2 bedeng Atau 3 bedeng Kita gak menyesuaikan Dengan mesin yang Ada di bawah Nanti takutnya Kalau terlalu keras Dia pecah Ya Makanya kita menyesuaikan Dan ini Bisa kita lihat ya Ini hasil Herbisida Yang kita gunakan Para kuat di klorida Yang kandungannya 300 SL Dikasih 150 ml Sama Apa Pembeku biji Merek Dioron Kasih 2 sendok Makan penuh ya Ini hasilnya Seperti ini Itu rumput lulangan Ya Bisa kita lihat Kering Ini penyemprotan Beberapa hari yang lalu Sudah ada dokumentasikan ya Ya Kelihatan kering ya Kita sekarang Lihat mesin kesana Bus ya Mesin yang kita gunakan Nah itu Mesinnya Ada di Bawah sana ya Bisa kita lihat Kesana Tempatnya semak-semak Nah Jadi kurang besar sedikit Makanya gasnya dibesarin ya Ini mesin Kita taruh sini ya Ini Ukuran 3 in ya Ukuran 3 in Ini diarahkan kesana Dan disana ada penyaring ya Biar Rumpur Ataupun Apa Lumput-lumput Tidak ikut kehisap Disana Dibikinkan Dibikinkan Kotak ya Terus diusap Dikeluarkan lewat sini Ya Ini Ini mesin yang 3 in Tadi teman-teman Ada yang turun itu Karena kurang besar Dikit gasnya Tembangannya kurang keras ya Nah disini bikin T ya Bikin T ini Ada yang arahnya kesana Untuk membagi jalur Dari bedingan sebelah sini Kita ikut Ya Bisa kita lihat ya Dicepit kayu Seperti ini Bisa ditali Menggunakan karet Terus ada juga Yang arahnya kesana Dan arah yang kesana ini Itu yang Dilubangin di atas sana Ya Ini selang ini Ukuran 3 in Dan berapa mikronnya Gak ada Udah dari Awal udah Saya jelaskan ya Gak tertera Nah ini Dibikin T lagi T ini Yang bagian sebelah sini Ini arahnya kesana Ditutup Ya Ditutup Untuk aliran yang sebelah sini Kalau gak ditutup Nanti airnya Kesana semua Makanya ditutup disini Ini yang menggunakan Usuk ya Usuk digapitkan Boleh juga menggunakan Tali karet Yang penting kenceng Nah ini Arah kesini Itu Untuk melubangin Yang sebelah sini Itu teman-teman disana Yuk kita kesana ya Ini ditutup semua Bus ya Ini nanti giliran Jadi diikat Menggunakan Plastik es balon Semua diikat Kalau gak diikat Nanti airnya Dia mengalirnya Kesana Semua Makanya ini Semua ini diikat Dikat giliran Dari atas sana Dulu Pengerjaannya Ini gak terlalu Keras ya Takut pecah juga Yang penting Isi Dan yang dibeteng Dicoblos itu Airnya ngalir Lancar gitu Untuk teman-teman Kita lagi Kerja ya Nah disini bos Bagian yang sebelah sana Bagian sebelah sana Yang sudah kita lubangin tadi ya Bagian ini Bagian ini Tadi kan kita sudah Selesai melakukan pelubangan Ya Jadi Untuk giliran Bagian selang induk Disini Itu kita lakukan Penutupan Ya Sama Boleh menggunakan Penutupannya Boleh menggunakan Tali karet Boleh juga menggunakan Dengan Usuk yang kita Gapikan seperti ini Jelas ya Terserah Menggunakan cara yang mana Yang penting diikat Aliran yang arah ke sana Kita tutup Karena sudah dilakukan Pelubangan Nah Sekarang Arahnya ke bawah sana Maksudnya bawah itu kan Rawannya dari sana ya Nah kita Giliran Selesaikan dulu ini Nah ini kita lakukan pelubangan Nah pelubangan itu pas Arahnya lurus ke Lubang yang akan kita tanami Sudah ngalir ya Tuh basah Sudah itu Oke ditambahin lebih maksimal Dan kita lakukan sampai selesai Dan itu Kalau sudah selesai Yang dilubangin Kita geser ke sana Nah itu Yang kita ikat tadi Kita buka Nah ini barusan kita buka ya Plastik esnya Kita buka Kalau sudah Terisi penuh Baru kita lakukan Pelubangan lagi Dan kita lakukan sampai selesai Nah ini Cara gapitannya Cuma seperti ini bos ya Nah ini gapitnya Cuma seperti ini alatnya Ini kantinya pak bu Sudah kita lihat Sudah Nah kita tutup Caranya nutup Ya kita gapitkan ini Kita gapitkan seperti itu Diinjek Nah seperti itu Cuma Cara seperti itu Jadi enggak Kelamaan Biket-biket Manggak karet Jadi enak Manggak itu ya Nah ini Dibuka lagi ya Ini dibuka Itu sama Dibuka juga Kalau enggak dibuka Nanti takutnya pecah Nanti kalau Lubangnya itu Dengan Cuma sedikit Makanya ini Bawanya Kita sesuaikan ya Sesuaikan Yang penting Jangan sampai pecah Dan kita lakukan Sampai selesai bos ya Oke bos Cukup sekian Subscribe channel ini Untuk episode Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih